Konon, orang Sunda nggak boleh menikah dengan orang Jawa, seperti yang diceritakan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil Pekan lalu. Katanya, kalau kedua suku itu menikah, pasangannya nggak akan bahagia. Asal-mengasal anggapan ini diakini dari cerita rencana perkawinan Hayamuruk, Raja Majapahit, dan Putri Pitaloka dari Kerajaan Sunda pada sekitar abad ke-14. Di pesanggerahan bubat, seluruh rombongan Kerajaan Sunda tewas lantaran di serbu pasukan Majapahit. Setelah itu, penguasa Sunda Niska Lawastu Kencana membuat titah bahwa rakyatnya tidak boleh menikah dengan orang di luar kerajaan. Cerita ini pun ditafsirkan sebagai larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Hingga sekarang, larangan ini masih diakini sebagian orang Sunda dan Jawa. Tapi mari kita lihat data ini. Dari data tentang pernikahan antarsuku, kita bisa melihat kebalikannya. Orang-orang yang berusaha melanggar mitos tersebut. Ini adalah tabel prevalensi pernikahan antarsuku di Indonesia berdasarkan data Sensus 2010. Kecenderungannya, sebagian besar orang menikah dengan suku yang sama. Orang Sunda dengan Sunda, orang Jawa dengan Jawa. Tapi banyak juga lho, istri dari Sunda dengan suami dari Jawa. Prevalensinya 81. Di luar orang Sunda yang paling banyak dinikahi suami Jawa, ya istri Sunda. Sementara itu, suami Sunda dan istri Jawa ada di prevalensi 61. Di luar orang Sunda yang paling banyak dinikahi suami Sunda adalah istri Jawa. Lewat analisis jaringan, Arian Utomo dan Peter MacDonald melihat banyaknya suku dari Banten menikah dengan Jawa, Betawi, dan Sunda, mencerminkan kedekatan geografis relatif dari tempat asal suku tersebut. Studi yang dilaksanakan di Karangreja, sebuah desa di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang dihuni orang Sunda dan Jawa mengungkap, laki-laki Jawa ingin menikahi perempuan Sunda karena cantik dan pekerja keras, sehingga bisa membantu mencari nafkah. Sementara, laki-laki Sunda menikahi perempuan Jawa karena lemah lembut, tidak banyak menuntut, dan perhatian. Di desa itu memang ada anggapan bahwa perkawinan antara orang Jawa dan Sunda akan mendapat permasalahan dan tidak harmonis karena watak dua suku yang berbeda. Tapi ada juga masyarakat yang berpandangan permasalahan tidak hanya akan terjadi di pasangan beda suku. Pasangan sesama Sunda atau sesama Jawa juga pasti mendapat permasalahan dalam perkawinan.